Apa sih sebenernya ketamin terapi yang dijalanin oleh Marsyanda? What's up y'all? Ketemu lagi sama gue, Jaren Lim, advokat mental health Indonesia. Lu pada? Yes, hari ini gue bakal bahas video gue dalam bahasa Indonesia. Pulang kampung, Nick. For all of you that don't understand Indonesian, don't forget that all my videos have English subtitle so you can just turn it on. Gue inget banget dulu sama saudara-saudara gue suka banget nonton sinetro Marsyanda. Dan tuh gue tunggu-tungguin, kalau gue lagi ke puncak lah segala, gue bela-belain anjir pulang buat nontonin. Beberapa minggu lalu Marsyanda dateng ke US kan? Dan dia menjalani healing trip buat kriper off dari medication dia. Dan salah satunya yang dijalankan adalah ketamin therapy. Di video kali ini gue mau bahas apa itu ketamin therapy. Apa sih sebenernya ketamin therapy yang dijalanin oleh Marsyanda? Ketamin tuh ada dua jenis yang dipasarkan di US. Ketamin infusion, yaitu ketamin yang infus, dan ketamin intranasal. Oh intranasal tuh berarti lewat hidung. Ketamin infusion dengan nama dagang ketawar, ini tuh yang dilakukan sama Marsyanda tuh di New York. Ketamin sebenernya udah dipasarkan dari sejak tahun 1970-an ya. Sebagai obat anestesi atau sedasi awalnya, yaitu obat bius. Tapi belakangan, sekitar tahun 2005, banyak studi yang baru mulai bermunculan bahwa ketamin itu ternyata juga ada kasiatnya sebagai antidepresan. Sayangnya walaupun kemanjurannya udah banyak dipelajari, ketamin IV ini tuh belum FDA approved sampe sekarang. Namanya masih off-label. Dan untuk ketamin IV atau ketawar ini, pasien cuma bisa dapetin secara inpatient. Artinya gak bisa dibawa keluar dari klinik. Jadi cuma bisa dipakai dalam klinik aja. Kalau off-label tuh artinya obat tersebut tuh memang belum di-approve sama FDA. FDA itu kayak BEPOM kalau di Indo. Tapi ya sebetulnya obat ini manjur. Dalam studi-studi tuh udah banyak yang menemukan kalau obat tersebut tuh manjur. Untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ketamin itu off-label, di-approve untuk depression. Artinya ketamin ini memang sebetulnya belum FDA approved untuk depression. Tapi ya bisa digunakan untuk treatment pasien dengan kondisi depression. Karena itu obat-obatan yang gak FDA approved biasanya gak ditanggung sama insurance atau asuransi kesehatan. Nah, kenapa sih obat ini gak FDA approved? Faktornya tuh banyak. Yang pertama bisa karena pemberian dosisnya itu harus hati-hati banget. Karena kalau terlalu tinggi ketamin ini tuh bisa jadi psychedelic. Psychedelic itu artinya obat-obatan yang bisa induce atau menyebabkan halusinasi dan hilangnya kesadaran. Ya iyalah orang dulunya obat bius. Yang kedua, research mengenai ketamin itu masih sebenarnya cenderung baru ya. Baru sekitar tahun 2005-2006, baru research-research tentang ketamin sebagai anti-depressant ini baru bermunculan. Dan yang ketiga, ketamin ini mahal ya gengs. Jadi banyak banget perusahaan obat yang gak mau sponsor obat ini. Ya orang bocuan alias gak ada profit. Siapa yang mau juga jualin obat. Buat satu paket, biasa mulai harganya itu dari sekitar 1.600 sampai 4.800 USD. Artinya kalau dikurs ke Indonesia itu mulai dari sekitar 23 juta rupiah sampai 68 juta rupiah. Kan anjir. Nah maka dari itu, ketamin biasa gak dipakai buat semua orang yang punya depresi. Ketamin biasa dipakai buat orang yang punya kondisi dengan nama TRD. Atau treatment resistant depression. TRD ini artinya si pasien ini udah coba berbagai macam obat. Anti-depresan lah. Kalau buatnya punya bipolar depression berarti udah pernah coba anti-sekotik atau mustabilizer. Tapi responsenya itu kurang. Kurang manjur gitu. Depresinya tuh gak berkurang banyak. Nah, Maret 2019. Akhirnya ketamin intranasal yang lewat hidung. Dengan nama dagang Spravato. Baru di-approve sama FDA untuk TRD. Tapi juga ini gak buat semua orang yang punya depresi bisa pake ini obat. Dengan berbagai macam alasan. A, B, C, D. Ketamin ini biasa dipake sama orang-orang untuk acute depression. Artinya biasanya efek anti-depresannya itu pendek. Jangka pendek ya. Sekitar 2 minggu misalnya. Orang itu biasa akan balik depresi lagi. Tapi dia ini fast acting. Kalau obat-obat SSRI biasanya 3-6 minggu baru berasa efeknya. Obat ini tuh dalam 40 menit lu udah bisa berasa. Udah gak depresi lagi gitu. Oke, bagian tiap orang tuh beda-beda. Ada orang tertentu yang pake ketamin untuk anti-depresan. Dan dia itu efeknya jangka panjang. Oke, sekarang ini bagian yang kalian tunggu-tunggu.